3 klub yang bakal jadi pesaing kuat Arema di BRI Liga 1 musim depan Arema FC, tim berjuluk Sinoe dan ini gerak cepat merekrut sejumlah pemain baru Tercatat ada 7 amunisi baru Arema FC untuk menghadapi musim depan Ketujuh pemain tersebut adalah Gian Zola, Rendika Rama, Evan Dimas, Hanis Sagara Putra, Ilham Udin Armayan, Adam Alis, dan Hasim Kipu Kehadiran ketujuh pemain ini tentu akan membuat Arema FC makin solid Arema diprediksi bisa jadi pesaing terberat Persib Bandung pada musim depan Pada akhir musim BRI Liga 1 2021-2022, Arema FC harus puas berada di urutan keempat klasemen akhir dengan perolehan poin 65 dari 34 pertandingan Ada beberapa tim yang bisa jadi pesaing berat Arema di Liga 1 musim depan, siapa saja? Persib Bandung, Persib terus bergeliat di bursa transfer Liga 1 Skuad Maung Bandung baru saja merampungkan perekrutan bomber asal Brazil, Ciro Alvis dari Persikabo Ciro Alvis diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim Kehadiran striker berusia 32 tahun ini tentu akan menambah ketajaman Persib Bandung pada musim depan Sebelum Ciro Alvis, manajemen Persib sudah mendatangkan 2 pemain berlabel bintang dari Persebaya Surabaya Yaitu Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto Kedua pemain ini disiapkan untuk memperkuat lini tengah tim Meskipun punya skuad mewah, tapi tidak menjamin Persib akan mudah menyabet gelar juara Liga 1 PSIS Semarang PSIS Semarang membuat kejutan di bursa transfer Liga 1 kali ini Laskar Mahesa Jenar mendatangkan 2 pemain berlabel bintang sebagai gebrakan awal Yaitu 2 pemain debutan di BRI Liga 1 2021-2022, Taisei Marukawa dan Carlos Fortes Bergabungnya Taisei Marukawa dan Carlos Fortes ke PSIS tentunya jadi ancaman berbahaya bagi tim lawan Sebab kualitas keduanya sudah tidak diragukan lagi Taisei sebelumnya merupakan pilar andalan Persebaya Surabaya Sedangkan, Carlos Fortes merupakan mesin gol Arema FC dengan catatan 20 gol dari 31 pertandingan Pada BRI Liga 1 2021-2022, PSIS menghuni papan tengah PSIS berada di peringkat ke-7 dalam kelasemen akhir dengan raihan 46 poin dari 34 laga Persija Jakarta, macan kemayoran mulai berbenah untuk menyongsong musim depan Persija Jakarta sejauh ini berhasil merekrut 3 pemain lokal anyar yakni Firza Andika, Hanif Shahbandi, dan Hansa Muyama Persija mendatangkan Firza Andika dari Persikabor dan Hanif Shahbandi dari Arema FC Sedangkan, Hansa Muyama dari Bayangkara FC Pengalaman ketiga pemain ini di level Timnas Indonesia tentu menjadi modal berharga bagi Persija Jakarta Kabarnya Persija juga akan merekrut pelatih anyar berkualitas Dalam BRI Liga 1 2021-2022, Persija harus puas menempati posisi ke-8 di kelasemen akhir kompetisi Persija memperoleh 45 poin dari 34 pertandingan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya